Kana Ibnu Syam'un Ketika dia mendapatkan karomah Dia bilangnya ini bohong-boongan Ini tipu daya Bobad-bobadan Ini hanya main-main tipu daya saja Makanya Saya sering mengatakan dulu ya Orang yang sakti itu Tangan kosong Masuk kantong kosong Dibuka kosong Itu yang sakti Kalau tangan kosong Masuk kantong kosong Dibuka ada berianya Itu kudaah Itu tipuan Jadi yang asa gimana Tangan kosong Masuk kantong Dibuka Itu yang sakti Artinya yang bener Semacam itu Kudaatun Kata Ibnu Syam'un Hadihi Minas syaitan Ini datangnya dari syaitan Ini palsu Ini datangnya dari syaitan Ketika dia Ketika dia Mendapatkan karoma Ya Gitu Dan seperti itu Terus menerus Kalau ada karoma lagi Ya 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 Katakan Ini adalah Palsu Ini datangnya dari syaitan Selalu Seterusnya Hattaqilah lahu Man anta Waman abuka Sampai Dia Diinterogasi Dijelaskan Siapa kamu Siapa bapakmu Ada apa Terus Tahadat Bini amatina Aleyka Silahkan Ceritakanlah Kenikmatanku Atas Sendirimu Silahkan nanti Bahwa Allah telah Memberikan izin Melalui tanganku ini Bisa menyembuhkan Orang sakit Kanker Maka Kalau sudah Dapat izin Kalau tidak Jangan dong Ya Kumpamanya Seperti itu Dan Biasa Karoma itu Termasuk ya Kadang-kadang Apa namanya Begini ya Menggandakan Uang Cari berlian Harta karun Gitu tuh Yang seperti Begitu tuh Udah Stop Stop Tolong Udah Jangan bicara Semacam itu Itu palsu Semuaku Kalau iya Orang itu Bisa menggandakan Uang Ngapain ngajak-ngajak Kamu Gandakannya Sendiri Satu miliar Jadi 2 miliar Sudah 2 miliar Digandakan lagi Jadi 4 miliar Digandakan lagi Jadi Sendiri aja Terus Bagai-bagai sendiri Ngapain ngajak-ngajak orang Kalau kamu bisa Ya kan Pakai logika yang sehat aja Terus Kamu harus beli Pering petuk 300 juta Atau pering petuk Untuk apa Buktikan aja dulu Bisa bikin apa Bisa bikin duit Bisa bikin berlian Ya ternyata juga Saya kasih tau aja Banyak orang yang namanya Bukan Menggali ya Bukan menggali Tapi Dengan metode hitam Dipanggil Sehingga Keluar lah Itu Harta karun Mas berlian Keris Ya kan Dari kuburan Pendeman itu keluar Pernah dengar begitu Pernah dengar Ya Itu Saya kasih tau Sama saja Sama saja Di alam Di alam manusianya ini Ada pengemis datang Ya Yang dikasih Makanan bosok Baju bekas Paham gak Sepatu yang sudah rusak Melemparin Ini ikanannya Terus beli kanggu Barang yang makan Di alam Jini udah sampah Tidak bisa buat apa Apa kok Jangan bangga Kamu dapat keris Ngapain Masih enak Juga dapat duit Betul gak Iya Daripada Apa Keris-keris Begitu Ngapain Iya Masih menit Juga dapat ilmu Daripada Begitu Seperti itu Ya Saya harapkan Jangan sampai Santri saya Ketipu Seperti itu Lagi Ya Tertipu Lagi Habis-habiskan duit Kadang-kadang Kayak orang gila Dikasih Tuh Enggak nur Enggak percaya Dikasih tahu Enggak tahu Nangkung Nangkung Apa Nangkung Gaya Dikasih tahu Dikasih tahu Oke Itu Ibnu Samun Aku hanya ingin Berbagi kebahagiaan Dan tidak Menggurui siapapun Terlalu Terlalu sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan tetapi Apabila Ada orang Yang ingin Mengisi Raporku Tentu Aku sangat Gembira Sekali Dan Ku jamin Aku tidak akan Sakit hati Sedikit Kebahagiaan Terima kasih Terima kasih.